Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan menginformasikan di airpod kli2 suasana di pagi hari sekitar pukul 4 sekitar pukul 5 pagi di bulan september 2020 karena masih pagi jadi suasananya begini guys belum ramai pengunjung ataupun para TKI yang memudik oke ikutin terus videonya jangan lupa jangan di skip semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian-kalian yang belum pulang disini bisa berehat untuk para TKI yang misalkan tiketnya nunggu sampai 2-3 hari dia tidur di apa sekitar ini pintu masuk kli2 kan ada tempat duduk ataupun beli-beli makanan di depan ini di depan pintu masuk kli2 ada semua makanan misalkan nasi ataupun cemberilan ataupun roti misalkan yang punya tiket di cancel ataupun belum bisa terbang untuk hari ini misalkan besok ataupun lusa bisa kalau yang jauh dari KLAE 2 bisa istirahat disini kalaupun mau nunggu 2-3 hari kalau yang gak mau mungkin pulang tapi disini setahu aku yang ada yang di cancel sampai 1 hari 2 hari dia nunggu di bandara KLAE 2 dia tidur di kursi dia duduk daripada dia pulang itu yang aku jumpa disini seperti TKI yang mau pulang ke Jawa Timur ke Jember ataupun ke Lombok jadi ada yang beruntung nasibnya terus bisa terbang ada juga yang belum bisa terbang masih ada disitu guys tapi gak aku videoin karena dia gak mau jadi aku sekedar cerita ini pengalaman aku jumpa siapa saja disitu di bandara ada yang nasibnya baik ada juga yang belum baik belum bisa terbang dia harus sabar oke ikutin terus ya guys simak videonya semoga bermanfaat aku ucapkan terima kasih ini dia yang harus bermalam di KLAE 2 ini kawan aku dari Indonesia dia yang menuju ke Tulungagung ini dia ya guys ini dia harus tidur di KLAE 2 bersama istrinya dan kita masuk ke dalam ini suasana ngantrian ngantri untuk check-in sebelum berangkat udah diwajibkan check-in dahulu guys ini dia tempatnya sudah ramai orang ini sekitar pukul 5 kurang lebih sudah check-in 5 sampai pukul 6 ini sudah check-in para TKI yang menuju ke Lombok banyak sekali hari ini guys ini terus yang menuju Jakarta pun ada tapi belum ramai lagi yang menuju Jakarta ini yang ramai TKI yang menuju Lombok ini yang paling ramai oke simak terus videonya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih untuk supportnya yang sudah like dan subscribe semoga informasi ini bermanfaat untuk para TKI yang ada di Malaysia harga kalau tentang harga tiket itu setiap jam setiap harinya bisa berubah itu harganya dan yang wajib kalian harus punya itu tes PCR kalau yang enggak punya tes PCR kemungkinan sulit untuk pulang ataupun nanti di bandara Soekarno-Hatta kalau yang lewat bandara Soekarno-Hatta kemungkinan di karantina di sana guys kalau yang enggak punya surat tes PCR kalaupun punya tes PCR tapi enggak ada hasilnya negatif ataupun positifnya tetap juga di karantina walaupun sudah punya tes PCR kalau bisa tes PCR itu harus ada hasilnya negatif ataupun positifnya semoga kita semua selalu diberi kesehatan dalam oleh Allah sebuah tangan oke ya simak terus ini suasananya suasana check-in di bandara KL AI2 menuju Lombok dan juga Jakarta untuk hari ini dan bulan September 2020 disini bagian para TKI yang sudah check-in dia duduk santai di sekitar pintu masuk keberangkatan ini guys ini di depan pintu masuk keberangkatan ini sebagian orang masih ada yang mengantri untuk check-in sebelum keberangkatan menuju Indonesia disini pagi hari guys sudah ramai yang mengantri para TKI yang mau pulang ke Lombok dan juga ke Jakarta ini ini sebagian orang yang sudah siap check-in dia duduk duduk dan sambil main game ini dia guys simak terus ya guys videonya jangan di skip skip aku ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah menonton semoga informasi ini bermanfaat untuk para TKI dan TKW yang ada di Malaysia ini di bandara KLAE 2 ya guys informasinya TKW selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati